Halo semua, balik lagi di channel Omgibo Gaming dan di video kali ini saya akan bahas tentang kelebihan Live After dibanding game lain oke sebelumnya jangan lupa untuk subscribe jika belum like videonya jika suka dan langsung aja ya kadang kita mungkin sempat bertanya-tanya ya sama diri sendiri apa sih kelebihan game Live After ini? kok masih banyak yang betah maininnya ya? padahal game-nya sendiri udah mau ulang tahun kelima di bulan November ini dan pastinya gak mudah untuk sebuah game mobile bertahan selama lebih dari 3 tahun apalagi di tengah gempuran banyaknya game mobile lain yang lebih baru lebih canggih fiturnya, lebih bervariasi cara bermainnya juga nah di video ini saya akan coba bahas tentang hal ini dan kalian yang nonton juga dipersilahkan untuk menambahin di kolom komentar apa sih kelebihan dari game Live After ini menurut kalian nah sebelumnya agak disclaimer juga video ini isinya opini pribadi saya jadi belum tentu benar dan silahkan kalau mau dibenarkan atau ditambahin di kolom komentar oke kelebihan yang pertama menurut saya adalah customasi jadi semenjak season 3 atau 4 Live After itu menerapkan sistem facelift di dalam gamenya fitur ini bukan bikin kita bisa buat wajah karakter kita di dalam game beda dari pemain lain dan kemungkinan bentuk dan tampilan wajahnya itu banyak banget dan hampir ga terbatas se kreatif-kreatifnya pemain aja saya pernah lihat yang wajahnya dibuat milik boyband korea ada juga milik anime sampai yang aneh dan absurd juga ada pokoknya sebebas-bebasnya pemain aja bahkan saya ada lihat orang yang bikin jasa jasa untuk bikin wajah di game ini ya mungkin karena saking pengennya tampil beda dari pemain lain ya soalnya jasa bikin wajah ini bisa sesuai request dan kode wajahnya eksklusif buat si pembeli yang bayar nah kode muka ini biasanya banyak yang minta ya jadi karena bisa di copy gitu bisa di import nah termasuk di kolom komentar video saya banyak yang kadang minta kode facelift karena ga semua orang punya waktu lebih untuk dihabiskan buat bikin wajah karakter secara detail dan facelift ini tiap pemain bisa punya 2 slot jadi bisa ganti-ganti juga kalau kita bosen nah kelebihan yang kedua adalah kebebasan dalam bermain memang game live after ini generalnya survival tapi semakin kesini fiturnya makin kesana ya maksudnya fitur dan mode yang ditawarkan dan yang kita bisa mainkan itu banyak banget ya sebagai contoh meskipun game ini fokus awalnya itu tembak-tembakan lawan zombie dan monster juga tapi kita bisa juga hanya fokus melawan pemain lain jadi ada beberapa mode di game ini yang di dalamnya fokusnya adalah melawan pemain lain aja yang sering dimainkan diantaranya adalah nancy city terus running arena charlestown class shelter lane dan parstar city atau parstar cup di mode yang tadi barusan saya sebutkan fokus pemain hanya untuk melawan pemain lain aja tentunya ya dengan beberapa peraturan dan ketentuan yang beda-beda karena kalau sama nanti cepat bosen ya pemainnya ada yang pakai sistem ranking ada yang pakai sistem bait sampai ada yang pakai sistem turnamen juga dan hadiah yang ditawarkan dan bisa didapatkan oleh pemain dibuat semenarik mungkin biar pada main terus dan kelebihan ketiga dan masih ada kaitannya dan kebebasan bermain tadi adalah banyak banget 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 yang bisa kita lakukan lakukan di game ini tadi saya udah bahas di aspek ppp nya ya player versus player nah yang lain lagi bisa kita lakukan adalah membangun manor alias bikin rumah karena ceritanya selama kita melawan zombie dan pemain lain pasti kita butuh tempat untuk istirahat untuk makan dan untuk berinteraksi dengan pemain lain dan juga untuk nyimpan barang-barang yang kita dapetin selama kita menjelajah map dan memberantah zombie dan nyimpan senjata dan juga makanan karena atas karakter kita ada batasan barang yang bisa dibawa nah manor ini makanya jadi salah satu fitur andalan di game ini dari struktur bangunan yang bisa kita bikin atau bisa kita gaca gitu juga dengan isi manornya alias furniturnya ada yang bisa kita beli pakai duit dalam game ini dan ada juga yang khusus bisa kita dapatkan dari gaca segitu senangnya pemain life after dengan fitur manor ini sampai ada beberapa channel youtube yang fokusnya itu hanya desain manor aja dan yang nonton lumayan banyak nah menurut kalian apa aja nih kelebihan game life after tulis di kolom komentar dan sepertinya sekian dulu video kalian menjelis saya semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian semua subscribe jika belum like video yang jika kalian suka terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya om jimbo gaming out bye bye